Smartphone gaming mungkin adalah salah satu impian bagi semua orang khususnya penduduk Indonesia. Jika melihat data yang ada, sekitar 60% penduduk di negeri ini memiliki smartphone dengan rentang harga 2 jutaan. Itu artinya banyak dari masyarakat kita yang merasa kebutuhannya tercukupi dengan smartphone seharga 2 jutaan saja. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ada smartphone 2 jutaan yang bisa dengan nyaman digunakan untuk bermain game? Di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman 5 smartphone dengan performa gaming terbaik di rentang harga 2 jutaan yang bisa ditemukan di tahun 2020 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 5. Realme 3 Pro Meskipun secara silsilah Realme 3 Pro sudah digeser oleh penerusnya, secara performa smartphone ini masih menjadi salah satu yang terbaik di kelas harganya. Realme 3 Pro memiliki tampilan dengan layar mainstream kertasan air yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,3 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel berlapis Corning Gorilla Glass 5. Bodi smartphone ini dilapisi material plastik polikarbonat. Di sektor dapur pacu, Realme 3 Pro dibekali prosesor Snapdragon 710 yang dipadukan dengan pengolahan grafis Adreno 616. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 4GB dan ROM 64GB yang dapat diperluas melalui dedicated slot. Terlupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4045 mAh. Terdapat juga fitur VOOC Flash Charge dengan daya mencapai 20W. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 205 ribuan. Untuk game PUBG Mobile, Realme 3 Pro mampu menghasilkan setting grafis Smooth Ultra atau HD High dengan delay respon gyroscope yang cukup kecil. Untuk urusan kamera, Realme 3 Pro dibekali dengan 2 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa utama beresolusi 16MP dan 5MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat sebuah kamera selfie beresolusi 25MP. Di tahun ini, Realme 3 Pro bisa didapatkan mulai dari harga Rp 2.299.000. 4. Samsung Galaxy M30s Smartphone Samsung yang sengaja diciptakan untuk pasar milenial ini sempat mencuri perhatian para gamers karena daya tahan baterainya. Galaxy M30s memiliki tampilan dengan desain layar tetesan air yang menggunakan teknologi Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Bodi smartphone ini dilapisi material plastik polikarbonat dengan finishing glossy. Di sektor dapur pacu, Galaxy M30s dibekali prosesor Exynos 9611 buatannya sendiri yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali-G72 MP3. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 4GB dan ROM 64GB yang masih dapat diperluas melalui dedicated slot. Baterai menjadi bintang utama dalam smartphone ini dengan kapasitas mencapai 6000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai angka Rp 180.000. Untuk game PUBG Mobile, Samsung Galaxy M30s mampu menghasilkan setting grafis Smooth Extreme atau HDR Ultra dengan delay respon gyroscope dan frame drop yang masih cukup terasa. Untuk urusan kamera, Galaxy M30s dibekali dengan 3 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa utama beresolusi 48MP, lensa sekunder 8MP, dan 5MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 1 buah kamera selfie yang memiliki resolusi 16MP. Di tahun ini Galaxy M30s bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 2.813.000. 3. Realme 5 Pro Datang sebagai penerus Realme 3 Pro, Realme 5 Pro masih menjadi salah satu pilihan smartphone terbaik di kelas harga Rp 2 jutaan, termasuk untuk bermain game. Realme 5 Pro memiliki tampilan dengan desain layar tetesan air yang sudah menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,3 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 3 Plus. Bodi smartphone ini dilapisi material plastik polikarbonat. Di sektor dapur pacu, Realme 5 Pro dibekali prosesor besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 712 yang dibadukan dengan pengolah grafis Adreno 616. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 4GB dan ROM 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan dedicated slot. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4035 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur VOOC Flash Charge dengan daya mencapai 20W. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai 220 ribuan. Di game PUBG Mobile, Realme 5 Pro bisa menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Ultra atau HD High dengan delay respon gyroscope yang cukup kecil. Untuk urusan kamera, Realme 5 Pro dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 48MP sebagai lensa utama, lensa sekunder beresolusi 8MP, lensa makro 2MP, dan 2MP Depth Sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 1 buah kamera selfie yang memiliki resolusi 16MP. Realme 5 Pro bisa didapatkan mulai dari Rp 2.750.000. 2. Vivo Z1 Pro Menjadi lini gaming pertama dari Vivo, smartphone ini sukses menarik perhatian publik sejak pertama kali dirilis pada bulan Juli 2019 lalu. Vivo Z1 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel, berlapiskan Corning Gorilla Glass 3 Plus. Bodi smartphone ini terbuat dari material plastik polikarbonat. Di sektor dapur pacu, Vivo Z1 Pro memiliki prosesor besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 712 yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 616. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 4GB dan ROM 64GB yang masih dapat diperluas menggunakan dedicated slot. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang memiliki daya charging maksimum mencapai 18W. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai angka 230 ribuan. Di game PUBG Mobile, Vivo Z1 Pro bisa menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Ultra atau HD High dengan delay respon gyroscope yang cukup kecil. Untuk urusan kamera, Vivo Z1 Pro dibekali dengan 3 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 16MP, lensa sekunder 8MP, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 1 buah kamera selfie yang memiliki resolusi 32MP. Vivo Z1 Pro bisa didapatkan dengan harga Rp 2.699.000. Peringkat pertama daftar ini dihuni oleh Redmi Note 8 Pro. Sebagai salah satu smartphone terlaris di tahun 2019, Redmi Note 8 Pro memang memiliki kelebihan di sektor performa. Redmi Note 8 Pro memiliki tampilan dengan layar mainstream tetesan air yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Bodi smartphone ini dilapisi material kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass di kedua sisinya. Di sektor dapur pacu, Redmi Note 8 Pro dibekali salah satu prosesor terbaik buatan Mediatek, yakni Helio G90T, yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali G76MC4. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 6GB dan ROM 64GB yang masih dapat diperluas menggunakan slot hybrid. Tak lupa, tersema juga baterai berkapasitas 4500 mAh yang terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur fast charging dengan daya mencapai 18W. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai angka 292 ribuan. Di game PUBG Mobile, Redmi Note 8 Pro bisa menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Extreme atau HDR Ultra dengan delay respon gyroscope yang sangat kecil. Untuk urusan kamera, Redmi Note 8 Pro dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa utama beresolusi 64MP, lensa sekunder 8MP, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 1 buah kamera selfie yang memiliki resolusi 20MP. Redmi Note 8 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 2.859.000. Itulah 5 smartphone gaming terbaik di rentang harga Rp 2.000.000 yang bisa didapatkan di tahun 2020 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!